Tuku Rian baru-baru ini kembai menjadi sorotan publik, mantan suami Ria Ricis itu jadi buah bibir karena unggahan percakapannya dengan seorang wanita beredar luas dalam unggahan percakapan tersebut. Rian berbicara dengan sosok wanita bernama Salmania atau yang akrab di Sapa Salma tak lama setelah unggahan percakapan tersebut viral. Salma akhirnya memberikan klarifikasi. Ia mengaku baru beberapa hari kenal dengan Rian kami tidak ada apa-apa. Kami hanya sekadar berkenalan, berteman, tidak lebih, tulis Salma. Namun baru terungkap, Salma ternyata sudah menikah pada tahun 2020 lalu. Info ini berdasarkan unggahan fotografer pernikahan Salma di Instagram atlgra.art. Dalam keterangan unggahan diketahui, suami Salma adalah mudi Elvinda. Namun, foto-foto pernikahan tersebut tak lagi terlihat di laman Instagram pasangan ini. Sementara itu, Tukurian hingga saat ini belum memberikan klarifikasi mengenai percakapannya dengan seorang wanita yang bocor ke publik. Tukurian dan Ria Ricis baru resmi cerai pada 2 Mei kemarin melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tukurian baru-baru ini kembai menjadi sorotan publik. Mantan suami Ria Ricis itu jadi buah bibir karena unggahan percakapannya dengan seorang wanita beredar luas dalam unggahan percakapan tersebut. Rian berbicara dengan sosok wanita bernama Salmania atau yang akrab di Sapa Salma. Tak lama setelah unggahan percakapan tersebut viral, Salma akhirnya memberikan klarifikasi. Ia mengaku baru beberapa hari kenal dengan Rian, kami tidak ada apa-apa. Kami hanya sekadar berkenalan, berteman, tidak lebih, tulis Salma. Namun baru terungkap, Salma ternyata sudah menikah pada tahun 2020 lalu, info ini berdasarkan unggahan fotografer pernikahan Salma di Instagram atlgra.art. Dalam keterangan unggahan diketahui, suami Salma adalah mudi Elvindao, namun, foto-foto pernikahan tersebut tak lagi terlihat di laman Instagram pasangan ini. Sementara itu, Tukurian hingga saat ini belum memberikan klarifikasi mengenai percakapannya dengan seorang wanita yang bocor ke publik. Tukurian dan Ria Ricis baru resmi cerai pada 2 Mei kemarin melalui pengadilan agama Jakarta Selatan.